Berikut ini merupakan hasil pertandingan dari BRI Liga 1, pekan kedua, beserta kelas main, top score, top assist, dan jadwal pertandingan selanjutnya. Pada pertandingan hari ini, hari Jumat, tanggal 7 Juli 2023, ada partai antara PSS Sleman menghadapi Persisolo. Partai ini berakhir imbang dengan skor akhir 2-2, kemudian ada partai antara Arema FC menghadapi Persisolo, dan skor akhir juga masih sama, yakni 3-3. Kemudian untuk posisi top score per hari ini, di urutan pertama ada Gustavo Almeida dari Arema FC yang mencetak 3-2 atau hat-trick pertamanya di Liga 1 pada pertandingan antara Arema FC menghadapi Persisolo. Kandung, kemudian diikuti oleh Ricky Chawar dengan torehan 2 gol, David Da Silva dengan 2 gol, Minnesota Maroka dengan 2 gol, dan Bruno Marela dengan 2 gol. Sementara itu, untuk posisi top assist sementara BRI Liga 1, pekan kedua ini masih di urutan pertama ada Alexis Mesidoro dengan torehan 2 assist, diikuti oleh BK Mutra 2 assist, Jad Ayob 2 assist, Aisei Marokawa dari PSS juga 2 assist, dan Mark Lok dari Persibandung masih 1 assist. Sementara itu, untuk pelas main sementara BRI Liga 1, pekan kedua, di urutan pertama ada PSS Sleman dengan torehan 4 poin, diikuti PSS Semarang dan Barito Putra, di urutan kedua dan ketiga. Sementara itu, untuk perus main sementara di zona degradasi ada Balunetid, Bayangkara FC, dan Persita Tanggera yang sama-sama belum pernah meraih pemenangan. Berikut ini merupakan jadwal pertandingan BRI Liga 1 pada hari Sabtu 8 Juli 2023, di sore hari pada pukul 15.00 ada 2 partai antara PSS Mangkasar menghadapi Dewa United, dan Persibaya menghadapi Barito Putra. Dan di malam harinya ada 2 partai fitness lainnya antara Borneo FC menghadapi Bali United, dan Persita menghadapi PSS Semarang pada pukul 19.00. Terima kasih telah menonton!